Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 8 Semuanya Kali ini ada beberapa pembahasan soal garis dari Soal-soal MGMP yang Panduannya sudah Anak-anak miliki Di Kabupaten Bantul Mayoritas Kita langsung saja Karena kan kita sudah selesai membahas Yang teka lurus juga Jadi kita langsung ke pembahasan kali ini Oke yang pertama adalah Gradien garis Panduannya gambar berikut adalah berapa Nah kalau kita hitung Yang ini Ini Garisnya adalah Ini dari 0,4 Kemudian yang ini adalah Negatif 3 0,4 Kalau kita tanya Gradien adalah Y2 Min Y1 Bar X2 Min X1 Maka hasilnya adalah Kita anggap ini X1 Y1 Dan ini adalah Y2 Sehingga Y2 nya Y2 nya Adalah 4 ya 4 Y2 nya adalah 4 Kemudian Y1 nya 0 Bagi 0 dikurangin Negatif 3 Misalnya yang ini adalah 4 Per 3 Jadi Kita lanjut Ke nomor 2 Ini mudah ya Persamaan garis yang melalui 3,1 Dan Semper 3 Ini mudah sekali Ini kan Anggap aja Kalau Suka Anggap Kalau cuma Gradien sama Titik Maka ini Kita anggap Dengan Mana nih Ini X2 Y2 Ini adalah M nya Persamaan garisnya Y sama dengan MX plus T Berarti dari sini Kita Punya Y sama dengan 1 per 3 X Plus C Untuk menentukan Bentuknya adalah Kita masukin 3,31 Berarti ini Bagian Y nya Ini bagian X nya Maaf Ini Stilus nya Agak Agak delay Jadi ini Negatif 1 Semper 3 X nya 3 Tambah C Soret Soret Sehingga kita punya Negatif 1 Sama dengan Berarti ini 1 ya Tambah C Ini kita Pelajarinya Negatif 1 Sama dengan 1 tambah Berapa ya Nah C nya berarti Harus diganti Dengan Min 2 Supaya betul Ya Sehingga kita punya Y sama dengan 1 per 3 X Min 2 Kalau kita kali 3 Sehingga 3Y Sama dengan 1 X Min 0 Ya Atau 0 Sama dengan X Min 3Y Min 6 Jadi jawabannya Gak ada Oke Kita lanjut Nomor 3 Ini Berarti ini X2 Y2 Ini Gradientnya Adalah 3 Berarti Y sama dengan MX Plus C Dari sini kita punya Y sama dengan 3X Plus C Kemudian 2,5 nya Kita substitusi Ini Masuk ke Y Ini masuk ke X Sehingga Kita punya 5 3 kali 2 Tambah C 5 sama dengan 6 tambah C 5 itu 6 tambah Berapa ya Maka C nya harus diganti Dengan Negatif 1 Sehingga Persamaannya Y sama dengan 3X Min 1 Ini ada ya Oke Kita ke Nomor berikutnya Sudah 5 menit Ini videonya Yang ini Ini mudah ya Ini X1 Y1 Yang ini adalah X2 Y2 Sehingga Kita punya Gradient Adalah Y2 Min Y1 Par X2 Min X1 Sama dengan 7 Dikurangi 1 Par 4 Dikurangi 2 Hasilnya adalah 6 Par 2 6 Par 2 Itu berapa sih 3 Ada ya Ini Langsung ke nomor berikutnya Nih Gradient Gradient nya 2 Oh ini Gradient nya 2 Ingat ya Ini adalah X1 Y1 Ini adalah X2 Y2 M Sama dengan Y2 Min Y1 Par X2 Min X1 M nya Adalah 2 2 Itu Ya nanti kita ubah Y2 nya adalah A A nya bentuknya Gini Yaudah Pak Khadiru Kemudian ini Negatif 2 Dikurangi 5 2 Sama dengan A Dikurangi 3A Par Negatif 7 Kita kalikan Negatif 7 Semua Sehingga ini Negatif 14 Sama dengan A Dikurangi 3A Yang lupa Menteri kelas 1 A itu artinya 1A 1A Min 3A Berarti Min 2A Berarti A nya Harus diganti Berapa Negatif 4 Sama dengan Negatif 2 Kali berapa Maka A nya 7 Banya adalah Kita lanjut Dikurangi ini KL M Ya Ini Jadi Kalau segaris Maka Gradien KL Akan sama dengan Gradien LM Jadi kita hitung KL adalah Negatif 3 Min 3 Per 1 Min Min 2 Sama dengan A Min Min 3 Per 4 Min 1 Min 6 Per 3 Sama dengan A plus 3 Per 3 Terletak 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 Garis Terletak Garis Yang melalui Yang melalui Berarti Berarti Sama Kayak Tadi Berarti MRS Sama dengan MRS MRS Berarti 7 Min K Ya kan Y2 Min Y1 Kemudian 4 Min Min 3 Sama dengan ST Berarti Negatif 1 Negatif Dikurangi 7 2 Dikurangi 4 7 Min K Per 7 Negatif 8 Per Negatif 2 7 Min K Per 7 Sama dengan 4 Kali 7 Semua 7 Min K Kalau kali 7 Berarti Ini hilang Sama dengan 28 7 Dikurangi berapa Hasilnya 28 Berarti 7 Ya Ininya berapa K Disini ya 7 Min K Sama dengan 28 Aduh Maka K Harus Negatif 21 Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampailah Pembahasan Kita Di Soal Cerita Persamaan Garis Ternyata Hujan nih Berarti kita Berdoa dulu Allahumma Soiban Nafi'ah Semoga Hujan ini Mendatangkan Manfaat Amin Ya Rabbal Alamin Oke Kita Akan Belajar Tentang Persamaan Garis Dimulainya Dari Materi Pertanyaan Pertama Nah Soal Ceritanya Bagus kan ya Jadi Ceritanya Anda Yang Beli Tanah Seharga 125 Juta Karena Ada Prediksi Bahwa Tanah itu Bakal Setiap Tahunnya Selama 5 tahun Kedepan Mengalami Kenaikan Harga 3 Juta Jadi Jadi Kayak Investasi Kayak Gitu Ya Walaupun Ini Sebenarnya Agak Kecil Tapi Lumayan Kita Coba Kita Berarti Ini Karena Ini Tahun Anggaplah Ini Tahun Ke Nol Tahun Ke Nol Harganya 125 Juta Ingat Ya Kalau Sudah Pasangannya Nol Komar 125 Juta Ini Kita Bicara Ini Akan Menjadi C Pada Persamaan Garis Kemudian Peningkatan Pertahun 3 Juta Berarti Ini Akan Menjadi Gradien Tuh Sudah Ketemu C 125 Juta Gradien 3 Juta Karena Kenaikannya Konstan Nanti Kita Langsung Selesaikan Oke Kita Langsung Selesaikan Di Lembar Ini Jadi Kita Sudah Paham 0 125 Juta Ini Dari Sini Kita Punya C Adalah 125 Juta Jadi Pasangannya 0 Ini Akan Selalu Menjadi C Pada Persamaan Garis Kemudian Kenaikan Pertahun Itu Akan Menjadi Gradien N Adalah 3 Juta Lalu Persamaannya Berarti Kita Sudah Punya Oh Persamaannya Adalah Y Sama Dengan 3 Juta Wow X Plus 125 Juta Kemudian Disitu Ada Pertanyaan Wow Pertanyaannya Adalah Berapa Nilai Tanah Ketika Sudah Mencapai Tahun Kelima Berarti Pertanyaannya Adalah Apa Coba Ditanyakan X Nya 5 Ininya Titik Titik Nah Gitu Berarti Dari Sini Ini Adalah X Ini Y Sehingga Kita Cukup Gunakan Ini Y Sama Dengan 3 Juta Kali X Nya Diganti 5 Ini Plus 125 Juta Sehingga Hasilnya Adalah 140 Juta Rupiah Wah Enak Ya Kalau Dengan Modal 125 Juta Pertanya Depan 3 Juta Tanpa Bekerja Ketika Dijual Lagi Lumayan Ada Yang Di Antara Kalian Berniat Bisnis Tanah Atau Proper 3 Gini Silahkan Ya Kemudian Berikutnya Kita Di Pertanyaan Kedua Pertanyaannya Adalah Wow Pada 2008 Itu 500 Berarti Ini Tahun Kernal Ini Tahun Ke 0 Nanti Kita Punya Titik 0 500 500 500 Nah Berarti Dari Sini Kita Punya C C C Nya Adalah 500 Rp Nah Jadi Kalau Tahun Ke 0 Itu Otomatis Menjadi C Kemudian Tahun 2018 Berarti Berapa Tahun 10 Tahun Iya Nggak Berarti Ini Tahun Ke 10 Saya Pakai Tinta Yang Berbeda Ini Tahun Ke 10 Ini Kita Punya 110 Ribu Berarti Ini 10 110 Eh 1 Juta 100 Mohon Maaf 100 100 C C Sudah Ada Berarti Ada Persoalan Kita Yaitu Gradien Gradien Adalah Y2 Min Y1 Per X2 Min X1 Y2 Nya Adalah 1 Juta Seratus Ribu Y1 Nya Adalah 500 Ribu Kemudian Disini Kita Punya X2 Nya Adalah 10 X1 Nya Adalah 0 600 Ribu Per 10 Atau 60 Ribu Nah Ini Adalah M Nya Kita Bisa Lanjut Kita Udah Punya Model C Nya 500 Ribu M Nya 50 Siap Siap ya Kita Kerjakan Di Kertas Yang Tidak Bersih Disini Oke Pertama Pertama Kita Punya C Nya Adalah 500 Ribu M Nya Sudah Kita Hitung Adalah 60 Ribu Sehingga Kita Punya Persamaan Y Sama Dengan 60 Ribu X Plus 500 Ribu Pertanyaannya Di 2021 Wow Tahun 2021 Ini X nya Berapa ya Kita Hitung ya 2021 Berarti kita Hitung Dikurangi 2008 Berapa ini 13 Tahun Oh Berarti X nya 13 Sehingga Kita Bisa Selesaikan Seperti Ini Bahwa Ini Menjadi Sebuah Pertanyaan Sini 13 Koma Berapa Yang Sehingga Y Sama Dengan 60 Ribu Kali 13 Tambah 500 Ribu Berapa Sini 6 Kali 13 Wow 780 Ribu Ditambah 500 Ribu Sama Dengan 1 Juta 280 Ribu Jadi Penduduk di Kota itu Pada Tahun 2021 Adalah 1 Juta 280 Ribu Mudah Ya Sekian Dulu Sudah Cukup lama Videonya Hampir 10 Menit Terima kasih Sudah Memperhatikan Assalamualaikum Wr. Wb Adalah 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 Adalah